Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fathya Pratiwi, NPM 18310044 Saya disini akan melakukan pemeriksaan rektal, toast, dan juga pengemasangan naso gas rictu Gimana? Mahasiswa mampu menjelaskan indikasi dan kontraindikasi dari pemeriksaan colok dubur Mahasiswa mampu menjelaskan cara melakukan colok dubur, mahasiswa mampu melakukan demonstrasi pemeriksaan colok dubur dengan bayi Jadi pemeriksaan colok dubur ini adalah masukkan jarit lunjuk yang sudah diberikan pelicin ke dalam lubang dubur Dan pemeriksaan ini kemungkinan akan menimbulkan rasa sakit dan menyebabkan kontraksi spinter aneh Dan sehingga dapat menyulitkan pemeriksaan Jadi oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan Agar pasien dapat bekerja sama dalam pemeriksaan ini Jadi pada pemeriksaan dubur atau pemeriksaan rectal tos ini dinilai tonus spinter aneh Dan refleks bulbo-carafernosus atau BCR Jadi dia mencari kemungkinan adanya masa di dalam lumen rectum menilai keadaan prostat Penilaian refleks bulbo-carafernosus dilakukan dengan cara merasakan adanya refleks jepitan pada spinter aneh Pada jari akibat rangsangan sakit yang kita berikan pada glans penis atau kritoris Pada wanita yang sudah berkeluarga selain pemeriksaan colok dubur Perlu juga diperiksa colok vagina guna melihat kemungkinan adanya kelainan di dalam alat pelamin wanita Antara lain masa di cervix, darah di vagina, atau masa di buli-buli Persiapan pengisian colok dubur memerlukan sarung tangan jeli untuk memudahkan pemeriksaan Teknik pemeriksaan rectal tos adalah pertama menjelaskan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada pasien Minta pasien berbaring dengan posisi ditotomi, bering ke kiri, sims position, atau posisi menungging Dengan siku menekan di kasur, knee chest position Knee chest position, gunakan sarung tangan, rasakan tahanan normal dari area superficial spinter aneh ekstrenus Dengan menggunakan permukaan palmar dari jari Sudah jari memasuki anus, rabah dinding anus yang lunak, identifikasikan tonus anus muskular Lanjutkan pemeriksaan prostat, cari dan rabah sulctus medianus Yang berlokasi di antara dua buah lobus Nilai konsistensi jaringan prostat, nilai permukaan dari setiap lobus prostat Nilai adakah nodul pada lobus kanan dan kiri Nilai adakah njeri tekan pada lobus kanan dan kiri Nilai taksiran berat prostat Lalu bagaimanakah tujuan pemeriksaan dari pemeriksaan rectal tos atau pemeriksaan jawab hibur Pertama, penting untuk menegakkan diagnosis apabila ada komplikasi Atau kelainan tertentu Pertama, ada perdaraan saluran cerna bagian bawah Hemoroid, prolops recti Misalkan ke karsinoma recti dan tumor anus Illus obstructive dan illus paralytic Peritonitis Benain prostatitis BPH Dan CA prostat Kontraindikasi tidak ada kontraindikasi mutlak untuk melakukan rectal tos Jadi perlu hati-hati saat melakukan rectal tos Pada anak-anak karena pemeriksaan dapat menyebabkan fasofagal syncope Prostatitis dapat menyebarkan infeksi hemoroid internal grade 4 Untuk bahan dan alat kita harus menyiapkan manekin rectal tos Disini, sarung tangan, hand spoon, jelly Ini ada hand sanitizer Kita siapkan juga jelly Jadi persiapannya adalah manekin rectal tos Sarung tangan Sarung tangan dan ada jelly Lalu jelly ini jelly Lalu setelah itu kita siapkan hand sanitizer atau sabun peci tangan Lalu setelah itu kita siapkan tisu ya Tisu untuk mengelap bekas lukanya Setelah itu Cara pemeriksaan pasien ditempatkan dalam posisi di mana anus dapat dijangkau Jadi ada banyak posisi anus Seperti left lateral sinus position Ini elbow position, dorsal position Kita tetap di posisi bully-bully habis dikosongkan Atau vesika urinary-nya habis dikosongkan Pakai sarung tangan Kita pakai sarung tangan ini Pakai sarung tangan Sesudah melakukan cuci tangan yang benar Setelah itu Oleskan gel pada jari tangan kanan Jadi gelnya ini dioleskan ke jari tangan kanan daerah sekitar anus Kita masukkan oleskan di sini Yang sudah dibubuhkan handscoon Dibubuhkan gel dan kita masukkan ke sekitar anus Pemeriksaan pasiennya pasti akan mengedan Anus dilebarkan dengan tangan kiri Kita gunakan tangan kiri Lalu selesai kemudian jari tangan kanan di dalam Kedalam Ekstensi ditekankan pelan-pelan di daerah perineum Agar sphincter anusnya relaksasi Jadi komunikasi dokter pasien yang benar Selamat pagi Pak Saya dokter Fatiha Kretiwi Yang bertugas pada pagi ini Ini dengan Bapak siapa? Oke Pak Hari ini saya akan melakukan colak dubur Dengan masukkan jari saya ke dubur Bapak Apakah Bapak setuju? Jika ada pertanyaan silahkan diajukan Oke Pak Saya akan mulai Saya akan melakukan pemeriksaan dalam melalui dubur Anda Bila terasa tidak nyaman Tolong buka mulut Bulung mulut nafas Dalam perlahan-lahan keluarhan mulut Anda Keluarhan melalui mulut Anda Jadi bisa dilihat sini kita memasukkan Rectal Toes Dengan seperti ini Dan masuk ke dalam Anusnya gitu Dan mencapai ke rectum Ini posisi pasien Bisa dilihat bahwa Untuk ini adalah Left lateral seems position Ini elbow position Ini dorsal position Lithotomy position Tujuan pemeriksaan Jadi kita langsung ke pemeriksaan anus Bila ada fesis yang keras Akan menyusahkan kita untuk merotasikan pelunjuk Bila ada teraba masa atau tumor Lesi, lunak Atau keras Posisi tumornya Apakah tumornya dia Immobile Atau terfleksikan Atau Termobile Atau immobile Tidak bisa digerakkan Terus Tumornya apakah memenuhi seluruh Peremukan mukosa Usus atau tidak Jarak full bawah Tumor dari anus Tumornya telah terfiksir Pada tulang sakum Atau masih mobile Apakah ada darah Atau lendir Saat handscone dikeluarkan Lalu setelah itu Hemoroid interna Tidak bisa dinilai dengan Colok dubur Karena lunak sekali Pada prolapse atau protosiorekti Prolapse rekti Biasanya teraba Ujung dari prolapse tersebut Dalam keadaan obstruksi Teraba ampula rekti menyempit Sedangkan dalam keadaan paralysis Dilatasi baluning Ini untuk palpasi Bisa dilihat Anatomi dari Anus dan rektum Bahwa dalam melakukan palpasi Ada empat Yang kita harus perhatikan Adalah Pertama tonus sphincter ani Lalu ampula rekti Lalu mukosa Lalu dan masa Untuk rektum ini Rectum Ini adalah Disini merupakan Musculus sphincter internal Musculus sphincter ani rekternal Lalu ini adalah Crypto anil anal Lalu glandula anal Atau kelenjar Kelenjar dari Anal Musculus sphincter ani eksternal Musculus sphincter ani internal Ini pectinat Atau dentateline Garis dentatus Atau garis pectinatus Dan ini merupakan Kolumna dari Anal Porgarni Ini rektum Disini ada Squamoculum Junction Dan ini ada Anoderm Bisa dilihat disini Bahwa ini akan dilakukan Surgical anal Kita lihat dulu Anatomik anal Kanalnya terlebih dahulu Untuk palpasi Prostate Jadi saat palpasi Prostate Vesikal urinaria Atau buli-buli Abis kosong Posisi ini Elbow posisi Atau Left lateral posisi Palpasi Prostate yang Prostate yang baik Jadi prostate Normal Kenyal Dan elastis Terabah Lobus medial Yang dibatasi oleh Sulcus medial Terlusuri Sulcus ke bawah Maka akan terabah Bagian yang lunak Berarti kita telah Sampai pada Pool bawah Prostate sampai pada Oretra Membranosa Yang pada masing-masing Sisinya Kadang terabah Kelenjar bulbo Oretra Koper Sedangkan bila kita Terlusuri Ke atas terabah Pool atas Prostate dan Vesikal Seminalis Hasil Jadi hasil dari palpasi Prostate dalam keadaan Normal Vesikal seminalis Ini tidak terabah Prostatitis Kronis Prostate terabah Membesar Agak panas Dan nyeritekan Pada keganasan Prostate yang Asimptomatik Yang lokasinya Pada lobus Sateral yang Dalam Dan lobus Medius Tidak dapat Dirabah Malui Rectal atau Rectum Bila terletak Pada permukaan Kapsul terabah Nodul Konsistensinya Keras Dalam keadaan Lanjut Prostate irregular Sulcus medianus Obliterasi Dan kadang Bukan pulsa Membesar Perabahan Prostate Pertama Anterolateral Kita lihat Secara Anterolateral Ulcus medianus Polus anterior Kelarkan jari Vesas Lendir Darah Pada saat Kelarkan jari Kita harus Memeriksa Vesasnya Apakah ada Sisa-sisa Vesas Terus ada Lendirnya Terus apakah ada Darah Ataupun ada Nanah Ini gambarnya Untuk laki-laki Prostat yang normal Seperti ini Kalau yang Sudah kanker Seperti ini Ini prostat yang sudah Kanker Yang Enlaris Yang sudah Terdilatasi Sendiri Identifikasi Masa Ukuran Bentuk Konsistensi Nyeritekan Flosasi Dan Mobilitas Jadi Sekegiatan Pemirisan Rectal Tos Jolok Hubur Jadi Kita akan Menjelaskan Pasien Tujuan Dan Prosedurnya Apakah Pasien ini Setuju Jadi Kita Jelaskan Dulu Mohon maaf Bapak Apabila Jadi Kita akan Melakukan Pemirisan Colok Hubur Agar Mengetahui Apakah Ada Kelainan Pada Anus Atau Rectumnya Lalu Setelah itu Kita Lakukan Informent Consent Jadi Apakah Jadi Mohon maaf Apabila Nanti Ada Rasa Tidak Nyaman Memasukkan Jari Ke Dalam Jari Telunjuk Ke Dalam Anus Jadi Mohon maaf Apabila Ibu Atau Bapak Merasa Tidak Nyaman Atau Tidak Aman Dan Merasakan Rasa Sakit Yang Tidak Enak Apakah Ibu Bersedia Atau Bapak Bersedia Lalu Setelah itu Menjelaskan kepada pasien Untuk mengikuti Perintah yang diberikan Jadi Mohon maaf Ibu Nanti Ibu bisa ikuti Perintah Bisa ikuti Perintah saya Jadi Ibu tidak perlu khawatir Karena saya Tidak akan Karena saya Akan Menjaganya Akan tetap aman Lalu Setelah itu Menempatkan pasien Pada ruangan yang terbisa Dengan tirai Atau tabir Jadi kita pakai tirai Tabir Yang penutupnya Mencuci tangan Mengenakan sarung tangan Bersih Pasien dipersilakan Tidur terlentang Di meja periksaan Dan membuka celana Atau baju Di bawah Pasien diinstruksikan Melakukan posisi Pemeriksaan Yang diinginkan oleh Pemeriksa Setelah itu Inspeksi Pemeriksa Menempatkan diri Di sebelah kanan Kaudal pasien Menggunakan jari tangan kiri Kedua pantut pasien Disibahkan Sehingga Daerah anus Dan perianal Terlihat jelas Perhatikan Daerah anus Dan perianal Adanya Skintex Fisura ani Evistula inano Kondiloma Pile hemoroid Proritus Dan adanya Benjolana Bila terdapat Benjolan Dilanjutkan Dengan Pemeriksaan Benjolan Pasien diminta Mengejan Bila terdapat Benjolan Dilanjutkan Dengan Pemeriksaan Benjolan Jadi Tidak hanya Pemeriksaan Rectal Toshi Lalu setelah itu Pasien diminta Mengejan Perhatikan Kemungkinan Adanya Prolosis Rectum Atau Prolosis Recti Jadi Telunjuk kanan Dilapisi Plumas Atau Jelly Tekankan Ujung telunjuk Pada anus Dan memberitahu Pasien Bahwa Meriksa Akan masukkan Jari Dalam anus Masukkan Ujung Ruas Jarit Lunjuk Rasakan Tonus Pinter Anus Dinilai Kekuatannya Masukkan Jari Lebih Dalam Palpasi Dinding Anterior Posterior Dan Natural Rectum Dinilai Keadaan Bukosa Apakah Teraba Masa Pada Dinding Lumen Atau Diluar Lumen Bila Teraba Masa Diskripsikan Sebagai Palpasi Benjolan Palpasi Kelenjar Prostat Pada Jam 12 Sesuai Dengan Jam Diraba Apakah Perbukaan Prostat Rata Atau Bermenjol Konsistensinya Keras Atau Kenyal Adakah Nyeri Tekan Diraba Sulkus Medianus Apakah Cekung Atau Mendakar Diraba Lobus Lateral Apakah Membesar Apakah Polus Superior Teraba Lalu Kita Lakukan Pemeriksan BCR Bulbo Cavernosus Reflex Reflex Bulbo Cavernosus Dimana Tarik Jari Sehingga Tertinggal Satu Jari Pada Musculus Finter Ani Tekan Blanche Penis Menggunakan Telunjuk Dan Ibu Jari Tangan Kiri Dimilai Kontraksi Finter Aninya Pada Saat Blanche Penis Ditekan Keluargan Jari Dilihat Sarun Tangannya Apakah Terdapat Faces Sisa Faces Warna Faces Bau Faces Terus Adanya Darah Segar Apakah Darah Hitam Atau Melana Lendir Atau Ada Pus Atau Ada Nanah Lalu Setelah Itu Bersihkan Anus Pada Faces Menggunakan Kasa Bersih Kita Gunakan Kasa Atau Tisu Bersih Yang Tidak Kita Sedih Lepas Sarun Tangan Kita Lepas Sarun Tangan Dan Rendam Pada Cairan Desinfektan Seperti Ini Kita Lepas Sarun Tangan Kita Rendam Di Cairan Desinfektan Dengan Menggunakan Alkohol Setelah Itu Untuk Kelaporan Pemeriksaan Rectal Torture Contohnya Adalah Rectal Torture Tidak Tampak Masa Tumor Mencekik Ampula Kosong Tidak 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 Untuk Hasil Pemeriksaan Apakah Ada Dermatitis Eczema Eksoriasi Hemorrhoid Muara Vistel Vistroani Dan Prolobs Recti Kita harus Nilai Terlebih dahulu Tonus Sphincter Ani Untuk Tumor Jarak Tumor Dari Anus Letaknya Ventral Atau Dorsal Atau Lateral Lumen Yang Tersisa Dapat Dilalui Jari Atau Tidak Jari Dapat Berabah Batas Atau Batas Atau Tidak Tumor Terfiksasi Atau Tidak Arsinoma Recti Terabah Keras Berbenjol Benjol Ada Darah Atau Lendir Pada Henskun Lalu Setelah Prostat Kita Nilai BPH Benain Prostat Lalu Kita Konsistensinya Kenyal Seperti Cuping Hidung Nilai Sultus Median Terfiksasi Atau Tidak Terus Kerasinoma Prostat Konsistensinya Keras Nodular Sultus Median Tak Terabah Terus Terfiksasi Cafundogas Peritonitis Masa Radang Masa Difus Dan Menyeritakan Ada Tumor Cairan Bebas Contohnya Asketus Trabal Seperti Balon Berisi Air Lalu Setelah Kita Menggunakan Henskun Adakah Darah Atau Fesis Atau Pus Atau Nana Warna Dan Konsistensi Fesis Lalu Kita Lihat Lumber Penilainya Seperti Ini Kemampuan Menerangkan Tujuan Melakukan Colok Dubur Kemampuan Menyiapkan Lebah Dan Alat Untuk Melakukan Colok Dubur Kemampuan Untuk Melakukan Informan Consen Pada Pasien Sebelum Melakukan Colok Dubur Kemampuan Untuk Melakukan Pemeriksaan Colok Dubur Yang Benar Dan Mampu Mendeskripsikan Kemampuan Untuk Menjelaskan Interpresasi Pemeriksaan Wassalamualaikum Sampai